DPR RI mendukung dan terus mendorong peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di berbagai bidang, terutama dalam perdagangan dan investasi, serta kerjasama maritim dan konektivitas. Hal tersebut mengumuka saat pimpinan DPR RI menerima kunjungan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok, Yuzhen Seng, di ruang tamu pimpinan Gedung Nusantara III DPR RI. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR merespon positif kunjungan tersebut agar dapat peningkatan kerjasama ekonomi dan kerjasama politik dengan tetap mengedepankan semangat bebas dan aktif. Kaitan dengan isu-isu politik internasional, kemudian ekonomi global, sistem transportasi, kemudian kaitan dengan masalah kemaritiman, itu menjadi salah satu juga yang searah dan sejalah dengan program dari pemerintah kita. Sementara itu, anggota DPR RI Rumkono mengatakan, Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Salah satunya mempercepat pembangunan infrastruktur. Rumkono berharap, dengan dukungan dari DPR Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok, dapat meningkatkan kerjasama khususnya tentang masalah perdagangan. Terutama dalam rangka untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan kelihatan dari pemerintah Cina, itu sangat antusias dan juga mensupport daripada pembangunan di Indonesia. Kita berharap, ini dengan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat ini, pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina bisa dapat melaksanakannya. Citra dan Kiki, TV Parlemen melaporkan.